Pemirsa Direkturat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kanwil Balinusra menyelenggarakan konsultasi publik RUU tentang penilai di Gedung Keuangan Negara 1 dan Pasar. Sekitar 100 peserta hadir dalam acara tersebut. Tahun 2023 adalah konsultasi publik kedua setelah konsultasi publik pertama di Medan. Kepala Kanwil DJKN Balinusra sudah sudah mengatakan konsultasi publik RUU penilai bertujuan untuk menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Penilai. Rancangan Undang-Undang Penilai sangat urjan dibutuhkan Indonesia untuk bisa memberikan kepastian hukum di bidang penilai bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada. Proses itu, kalau sudah ada payung hukum yang memadai, nanti kita bisa membuat aturan yang lebih teknis, baik di PP maupun di peraturan menteri, sehingga nanti teman-teman penilai yang ada di pusat, di swasta, penilai publik, penilai daerah bisa bergerak dengan konsep dan metodologi yang sama. Sehingga hasil yang dihasilkan, hasil penilaian itu benar-benar kredibel, akuntabel, dapat dipertahankan jawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan. Sementara Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kemenkom HAM RI, Konstantinus Kristomo mengatakan konsultasi publik merupakan bentuk partisipasi dan hak masyarakat untuk didengar dalam penyusunan sebuah undang-undang. Di mana di Maniflu Participation ini diatur bagaimana masyarakat berhak untuk didengar pendapatnya, berhak untuk diberikan penjelasan, berhak untuk dipertimbangkan. Jadi hak itu yang akan dipenuhi dalam rangka ini dan meaningful participation ini harus ada di setiap tahap pembentukan peraturan undang-undangan. Konsultasi publik RUU Penilai mendapat apresiasi dari masyarakat termasuk Asosiasi Profesi Penilai. Mereka berharap RUU Penilai segera bisa disahkan karena akan menjadi payung hukum mereka dalam bekerja. Jawa Timur kami sangat men-support kegiatan ini, kami juga sangat men-support semoga rencana undang-undang ini segera gol menjadi undang-undang. Ini karena ada hal yang sangat krusial bagi praktek penilaian dalam hal ini terutama seperti pusat database. Penilai sendiri tidak mempunyai payung hukum yang berupa undang-undang. Nah makanya dengan konsultasi publik ini kami mengharap agar rancangan undang-undang ini segera menjadi undang-undang penilai. Sejumlah akademisi juga memberikan beberapa pemikirannya terkait pasal-pasal krusial dalam pembahasan RUU Penilai. Namun pada prinsipnya mereka mengapresiasi RUU Penilai ini selain memberikan payung hukum juga karena profesi penilai di Indonesia akan memiliki standarisasi yang sama. Penilaian itu berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Jadi tidak hanya dari sisi pembangunan ekonomi tetapi juga investasi kemudian juga dari sisi kepentingan masyarakat juga. Sehingga kita melihat undang-undang penilai ini sangat penting. Kemudian undang-undang penilai ini juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap fungsi penilaian yang sudah ada berjalan selama ini. Profesi penilai ini dapat mencegah terjadinya korupsi karena kalau pemerintah mengadakan pengadaan barang dan jasa mesti ada prediksi dulu, ada pricel dulu, ada penilai dulu berapa kira-kira harga yang pas sesuai dengan pasaran. Nah baru dilakukan tindakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Jadi profesi ini justru membantu proses kepastian hukum dan proses pembangunan secara tepat berdasarkan peraturan konon-kononan. Pembahasan RU penilai kini telah memasuki tahap harmonisasi kemudian akan segera dibahas dan diharapkan tahun ini bisa diketok palu dan disahkan oleh JPR bersama pemerintah. Terima kasih. Ria Sabal TV